bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah allahumma salli ala salli muhammad wa ala alihi wa salli ajma'in dari masjid agung ciamis alhamdulillah sudah sampai ke masjid agung ciamis mudah mudahan saya doakan sahabat sahabat semuanya senantiasa berlindungi oleh Allah s.w.t dimurahkan rizkinya sehatkan layar batinnya dan senantiasa dalam lindungan Allah s.w.t sahabatku yang dimulai Allah s.w.t dalam kehidupan ini tidak ada yang paling membahagiakan kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah s.w.t tidak ada yang menderita, membuat hidup menderita dalam kehidupan ini apapun yang kita miliki kecuali kalau Allah mengabaikan kita kalau Allah tidak menolong kita maka itu artinya menderita hidup kita tidak akan nyaman tidak akan bahagia mari kita bersolawat kepada baginda yang mulai Rasulullah s.w.t semoga salawat kita diterima oleh Allah s.w.t menjadi sebuah rahmat yang mengucur rahmatnya kepada kita semuanya salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam ya nabi salallahu alaihi wasalam 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 selamatnya insyaan Rasulullah s.w.t menyampaikan manusia akan selamat atau selamatnya manusia adalah yang bisa menjaga lisan dan yang bisa menjaga tangannya kepada sesamanya jadi orang akan celaka kalau misalkan tidak bisa menjaga lisan berapa banyak orang yang berantem saling bunuh gara-gara apa gara-gara salah ucap gara-gara salah kata satu kata bisa menjadi saling bunuh membunuh ya coba bayangkan andai kata kita ada di suatu tempat kita ucapkan cuman bilang mohon maaf binatang ya binatang aja kita sebut di depan dia satu kata doang misalkan monyet misalkan itu bisa menjadi padahal cuman satu kata tapi bisa menjadi apa bisa menjadi pertumpahan darah disitu makanya luar biasa lisan ini Allah memberikan kepada kita untuk berdikir untuk menyampaikan kebenaran maka selamat insal fihib di lisan siapa yang akan selamat dialah yang bisa menjaga lisan ya dari kata-kata yang buruk jadi falyakul khairan awliasmun berkatalah yang baik ataupun atau diam kalau gak bisa berkata yang baik lebih baik diam diam itu adalah emas tetapi ada yang lebih bagus daripada emas yaitu mutiara permata apa itu berkata-kata yang baik mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran itu lebih baik daripada diam tadi diam lebih baik daripada diam lebih baik daripada emas artinya apa kalau berkata-kata buruk berkata-kata menyakitkan orang lebih baik diam ya diam itu emas sedangkan kata-kata yang buruk adalah besi yang berkarat tetapi ada yang mutiara ada logam mulia yaitu apa berkata-kata yang baik mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran itu adalah lebih baik daripada emas subhanallah dan orang akan selamat kalau misalkan bisa menjaga tangannya tangan artinya tangan bisa tangan ini gak gak mukul orang gak nunjuk-nunjuk orang gak menyuruh orang kepada keburukan ya itu bisa gini doang bisa menjadi bisa menjadi dosa yang besar contoh mas mas pak dimana tempat judi tuh cuman bilang tuh dengan jari kita gini doang tuh itu bisa setiap orang yang judi disana puluhan orang ratusan orang ribuan orang sampai kiamat itu setiap ada yang berjudi disana maka kita yang menunjukkan dengan tangan kita gini itu mendapatkan dosa jariah nah kemudian tangan artinya juga kekuasaan ketika kita dengan kekuasaan kita menjadi penguasa di rumah tangga kita penguasa di RT di RW sebagai lurah camat gubernur kepala negara ataupun ketua apapun itu adalah tangan artinya kekuasaan kalau dengan tanda tangan kita dengan kekuasaan kita dengan ketuk palu kita dengan kebijakan-kebijakan kita di rumah tangga kita ataupun di sebuah kampung desa itu kalau misalkan kita menandatangin hal yang buruk maka sepanjang ada melakukan hal buruk maka kita mendapatkan dosanya juga itulah yang dikatakan selamatnya insan selamatnya manusia adalah ketika bisa menjaga lisannya dan tangannya dari perbuatan yang buruk demikian saya asap ruder dari masjid agung ciamis mudah-mudahan dimudahkan dalam aktivitas kita mudah-mudahan disukai disenangi oleh Allah SWT amin ya Allah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya meneruskan perjalanan saya selamat menikmati